Halo para pecinta Battletrook The Heavens, dimanapun kalian berada, gimana nih kabar kalian yang udah lelah seharian beraktifitas, udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan, terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan meramaikan kolom komentar, go ilah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan 9 orang yang pada saat ini sudah berada di atas platform emas, 9 orang kuat pada saat ini baru saja lahir di surga ke-9 dan mereka dapat dikatakan sebagai pemimpin banyak orang, tetapi meskipun begitu mereka harus melewati tantangan putaran kedua sebelum memulai putaran ketiga yang terakhir. Di tantangan kedua ini mereka yang berada di seratus besar bisa menantang mereka yang berada di platform emas. Selama seseorang menantang lawan dan berakhir dengan kemenangan, maka ia akan dapat langsung menggantikan posisi dari lawan yang ia tantang sebelumnya. Tetapi meskipun begitu pada saat ini 9 sosok yang berbeda semuanya berdiri di platform emas. Mereka semua memiliki aura yang kuat dan intimidasi yang mereka pancarkan dari tubuh masing-masing benar-benar luar binasa. Pada saat yang bersamaan, pada saat ini sosok pria yang merupakan dogat segera kembali mulai berbicara. Ia berkata bahwa ia secara resmi akan mengumumkan bahwa putaran kedua tantangan dalam upacara daftar emas telah resmi dimulai. Mengenai aturan tantangan kedua ini tidak perlu dijelaskan secara detail. Setiap orang pada saat ini bisa mulai menantang orang-orang yang berada di platform emas dalam batas waktu 3 hari. Mendengar perkataan dari sosok tua ini, banyak orang pada saat ini segera memiliki mata tajam. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini acuh tak acuh dan mulai duduk untuk berkultivasi. Di dalam kompetisi semacam ini, Xiaoyan benar-benar bersikap tidak terlalu serius. Xiaoyan menganggap bahwa kompetisi ini sebagai sebuah latihan untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara Xiaoyan pada saat ini bersikap tetap tenang, kerumunan pada saat ini mulai memancarkan mata yang tajam. Mereka menatap ke arah 9 orang yang pada saat ini berada di atas platform emas. Tantangan kali ini bukan sekedar menjalani proses dan selesai. Di antara orang-orang yang berada di peringkat 100 teratas, masih banyak kuda hitam yang bersembunyi. Mereka pada saat ini tentu saja mengincar sosok-sosok yang terlemah yang berada di atas platform emas. Oleh karena itu, pada saat ini Ye Baiyi yang merupakan peringkat terendah benar-benar memiliki ekspresi yang muram. Mereka yang berada di peringkat ke-9, ke-8, ke-7, ke-6, dan ke-5 juga benar-benar merasa ketar ketir. Pada saat ini tampaknya hanya Chen Li, Ma Long Ming, dan Xiaoyan yang benar-benar dapat tetap tenang karena tidak ada yang akan mungkin menantang mereka. Pada akhirnya setelah beberapa saat, pada saat ini beberapa sosok segera mulai maju. Mereka pada saat ini benar-benar melakukan tantangan kepada 9 orang yang berada di platform emas. Pada akhirnya pria tua pun segera berbicara bahwa Wubu menantang Ye Baiyi yang berada di posisi ke-10. Ada juga Chen Man yang menantang Hua Xi yang berada di posisi ke-9. Selain itu ada juga Jian Yao yang menantang Chan Xiao yang berada di posisi ke-8. Setelah pengumuman ini selesai, pada akhirnya mereka yang ditantang segera maju ke platform masing-masing. Pertempuran pada akhirnya segera terjadi di antara mereka untuk memperebutkan posisi di platform emas. Pada akhirnya adegan pun kembali semakin memanas di tengah-tengah tiga pertempuran yang berlangsung. Di tengah-tengah pertempuran intens ini pada akhirnya sesosok pada saat ini kembali keluar dari kerumunan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini pria tua segera mulai kembali membuka mulutnya. Ia berkata bahwa kali ini Jian Cheng menantang Chen Li yang berada di posisi ke-4. Mendengar perkataan dari sosok tua ini pada akhirnya kerumunan pada saat ini seketika tercengang. Banyak mata pada saat ini segera melesat menatap ke arah sosok yang bergegas menuju ke arena. Mereka memandang ke arah sosok yang bernama Jian Cheng. Aura yang terpancar dari orang ini juga sungguh luar binasa dan ia merupakan salah satu dari kuda hitam. Sementara itu di atas platform emas pada saat ini Chen Li pun segera bergerak menuju ke arena. Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini segera melakukan pertempuran dan begitu pertempuran dimulai. Keduanya pada saat ini mengeluarkan aura yang kuat. Keduanya sama-sama melangkah maju dan pada saat ini pertempuran di antara keduanya benar-benar sangat intens. Kedua belah pihak pada saat ini mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Chen Li pada saat ini sedikit terkejut menyadari kekuatan dari Jiang Chen ini berada di tahap akhir dosen bintang 9. Tetapi meskipun begitu sebagai seorang alkemis Chen Li pada saat ini memiliki banyak metode. Terlebih lagi kekuatan asli dari Chen Li juga berada di puncak dosen bintang 9 dan hal itu bukanlah sesuatu yang sulit. Namun meskipun begitu Chen Li pada saat ini masih menekan auranya di tahap akhir dosen bintang 9. Pertempuran di antara keduanya pada saat ini berlangsung dengan sangat sengit dan dalam waktu singkat sudah ratusan pertukaran terjadi. Kedua belah pihak mengeluarkan kartu trup terkuat masing-masing di dalam pertempuran. Setelah beberapa saat imbang pada akhirnya Chen Li pada saat ini benar-benar memukul mundur Jiang Chen. Dengan begitu maka Jiang Chen pada saat ini dianggap kalah dan Chen Li segera kembali ke platform emas. Setelah pertempuran ini semua orang pada akhirnya segera menyadari sebuah fakta. Tidak satu pun di antara empat sosok yang berada di platform emas teratas bisa dianggap enteng. Pada akhirnya mereka hanya bisa menghela nafas dan pandangan mereka kembali ke Yeo Bayi dan yang lainnya yang masih menerima tantangan. Sementara itu pada saat ini di atas platform emas yang mulia Yeo Yi sedikit terbatuk. Mendengar suara tersebut Xiaoyan juga pada akhirnya seketika menoleh ke arah yang mulia Yeo Yi. Malong Ming dan Chen Li juga pada saat ini sama-sama mendengar suara batuk dari Yeo Yi dan pada saat ini mereka ikut menoleh. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Yeo Yi yang memiliki setengah senyum di wajahnya. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Yeo Yi bahwa sepertinya luka dari yang mulia tampaknya sangat serius. Yeo Yi pada saat ini sedikit terkejut mendengar Xiaoyan yang berbicara seperti itu. Tetapi pada akhirnya Yeo Yi tiba-tiba segera menyadari apa maksud dari perkataan Xiaoyan. Setelah itu ia pun langsung memukul dadanya dengan keras dan cepat sebelum akhirnya seteguk besar darah segera menyembur. Dalam sekejap mata orang-orang yang menyaksikan pergerakan ini di surga ke-9 benar-benar terjengang. Ekspresi mereka pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan begitu juga dengan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Yeo Yi akan melakukan acting ini dengan sangat serius. Sementara itu kembali ke Yeo Yi yang telah memuntahkan seteguk darah dan pada saat ini wajahnya menjadi pucat. Yeo Yi pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan dengan nada yang sangat dingin. Yeo Yi bertanya bukankah ini yang mereka inginkan dari Yeo Yi? Mentengar hal tersebut pada saat ini Malong Ming dan Chen Li benar-benar menyipitkan matanya. Pada saat ini mata kedua orang itu benar-benar menegang tetapi di dalam hati mereka. Mereka benar-benar memiliki ekspresi yang ganas dan benar-benar merasa sangat gembira. Tujuan sebenarnya yang mereka kejar pada saat ini di dalam hati masing-masing di dalam upacara daftar emas ini adalah untuk status dari yang mulia. Baik Chen Li maupun Malong Ming pada saat ini mengira tidak mungkin bagi Yeo untuk bisa pulih dari lukanya dengan begitu cepat. Pada akhirnya setelah melihat Yeo yang memuntahkan darah mereka pada saat ini merasa lega. Keduanya pada saat ini benar-benar bisa menegaskan ternyata Yeo benar-benar sedang terluka parah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Yeo benar-benar sedikit tersenyum di dalam hatinya. Tujuan dari Yeo pada saat ini adalah untuk membuat Malong Ming dan Chen Li pada saat ini menjadi semakin bersemangat. Begitu waktunya tiba tentu saja Malong Ming dan Chen Li akan segera menantang Yeo. Dengan begitu Yeo akan segera mengungkapkan kemampuannya dan berhasil menyikirkan dua orang ini untuk Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan juga memainkan peranannya dan Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Malong Ming dan Chen Li. Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata melihat dari gelagat kedua orang ini sepertinya mereka memiliki niat muruk kepada Yang Mulia Ji Yeo. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata tersebut, Malong Ming dan Chen Li pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka pada saat ini benar-benar gelagapan sebelum akhirnya berhasil menenangkan diri. Malong Ming juga pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaofeng pada saat ini benar-benar telah memfitnah mereka. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan lanjut berkata bukankah hal itu benar-benar sudah mereka rencanakan? Bukankah mereka menantikan putaran ketiga untuk berhadapan dengan Yang Mulia Ji Yeo yang terluka parah? Mendengar hal tersebut, Ji Yeo pada saat ini menatap ke arah Malong Ming dan Chen Li yang berada di samping. Begitu ditatap oleh Ji Yeo, keduanya pada saat ini benar-benar berdebar-debar. Mereka tiba-tiba merasa merinding dan mereka pada saat ini merasakan sedikit ketakutan. Pada akhirnya Malong Ming segera berkata kepada Ji Yeo agar Yang Mulia jangan percaya apa yang dikatakan oleh Xiaofeng. Xiaofeng pada saat ini benar-benar memfitnah mereka dengan hal yang tidak masuk akal. Malong Ming selalu setia dan taat dengan hukuman seperti biasanya. Oleh karena itu bagaimana mungkin Malong Ming bisa memiliki ide yang begitu berani? Kali ini ia telah bekerja keras di dalam kompetisi ini dengan tujuan akhir untuk meminta nasihat dari Yang Mulia Ji Yeo. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Ji Yeo menatap tajam ke arah keduanya. Tekanan yang kuat dan tak terlihat pada saat ini benar-benar ditujukan kepada keduanya. Ekspresi mereka pada saat ini benar-benar terlihat seolah-olah sedang berjuang di bawah tekanan. Mereka pada saat ini hanya bisa menggertakan gigi masing-masing di bawah tekanan yang pada saat ini dilancarkan oleh Yang Mulia Ji Yeo. Setelah beberapa saat pada akhirnya tekanan pun menghilang dan Ji Yeo segera berkata kepada Malong Ming agar mereka jangan khawatir. Mereka tidak perlu gugup karena Ji Yeo pada saat ini telah terluka parah. Dengan begitu maka Ji Yeo pada saat ini tidak akan mungkin bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Terlebih lagi akan ada tantangan selanjutnya dan posisi Yang Mulia pada saat itu juga akan berada di jangkauan mereka. Mendengar hal tersebut keduanya pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam dan menggertakan gigi. Setelah itu tatapan Chen Li pada saat ini segera beralih menuju ke arah Xiaofeng. Tentu saja Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan dan Xiaoyan pada saat ini menyadarinya. Chen Li mungkin pada saat ini mulai menemukan beberapa petunjuk mengenai Xiaofeng. Hal ini tidak bisa dihindari karena bagaimanapun Xiaoyan bukanlah Xiaofeng. Chen Li mengetahui Xiaofeng dengan sangat baik oleh karena itu ia tentu saja akan bisa mengenali gelagat Xiaofeng. Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke arah Chen Li dan berkata apakah ada tulisan yang tertulis di wajah Xiaofeng. Mendengar hal tersebut Chen Li pun pada saat ini segera bereaksi dengan senyum yang tiba-tiba muncul di wajahnya. Ii lanjut berkata kepada Xiaofeng bahwa pada saat ini saudara Xiaofeng tiba-tiba menjadi lebih kuat. Hal itu pada akhirnya membuat Chen Li benar-benar mengaguminya. Untuk sesaat sepertinya pada saat ini Chen Li benar-benar tidak bisa mengenali saudara Xiaofeng. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar ingin memperhatikan saudara Xiaofeng. Chen Li pada saat ini di dalam hatinya benar-benar memiliki keraguan setelah menilai tingkah laku dari Xiaofeng. Meskipun pada saat ini Xiaoyan tidak menunjukkan kekurangan dari segi fisik. Tetapi sikap yang ditunjukkan oleh Xiaofeng pada saat ini benar-benar jauh berbeda dengan Xiaofeng yang di masa lalu. Chen Li juga telah menggunakan kekuatan spiritual untuk memeriksa Xiaofeng. Tetapi pada akhirnya Chen Li menyadari bahwa ini bukanlah penyamaran. Chen Li pada akhirnya menjadi semakin bingung dan pada saat ini benar-benar memiliki banyak pertanyaan di dalam benaknya. Tidak hanya keperibadian dari Xiaofeng yang pada saat ini berubah tetapi juga kekuatannya sendiri menjadi semakin menakutkan. Chen Li tidak dapat sepenuhnya percaya bahwa ini adalah sosok Xiaofeng yang ia kenal sebelumnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan segera kembali tersenyum dan mulai berbicara kepada Chen Li. Xiaoyan berkata ternyata seperti itu yang pada saat ini difikirkan oleh saudara Chen Li. Tetapi bukankah saudara Chen Li telah sangat jelas-jelas memperlakukan Xiaofeng dengan sangat baik sebelumnya? Ia pada saat ini benar-benar bisa mengingat semua yang telah dilakukan oleh Chen Li kepadanya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengeluarkan perkataan dengan sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin tahu mengapa Xiaofeng benar-benar sangat membenci temannya sendiri. Xiaoyan ingin menguji reaksi dari Chen Li dan dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa memiliki tebakan kasar. Sementara itu Chen Li pada saat ini benar-benar berdebar-debar setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Di dalam hatinya pada saat ini Chen Li bergumam mungkinkah Xiaofeng telah mengetahui semua yang dilakukan oleh Chen Li. Pada akhirnya Chen Li tanpa sadar segera mengeluarkan senyum masam sebelum akhirnya Chen Li menenangkan dirinya dan segera menjawab pertanyaan Xiaoyan. Chen Li berkata bahwa itu benar-benar sangat wajar karena bagaimanapun mereka berasal dari alam yang sama. Terlebih lagi aliansi Doshan benar-benar sangat kompetitif oleh karena itu merupakan sesuatu yang biasa jika mereka bisa menjaga satu sama lain. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan tersenyum ke arah Chen Li. Setelah itu Xiaoyan perlahan-lahan menoleh ke arah Ji Ye. Xiaoyan lanjut bertanya kepada Ji Ye apakah di putaran kedua ini setiap orang yang berada di sepuluh besar teratas bisa saling menantang. Begitu Xiaoyan selesai berbicara ekspresi Chen Li di sisi lain pada saat ini tiba-tiba berubah. Kata-kata ini dengan jelas mengancam Chen Li dan pada saat ini tangan Chen Li benar-benar terkepal. Sesungguhnya Chen Li sama sekali tidak takut kepada Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan pada saat ini dua tingkat lebih tinggi darinya dalam hal peringkat kekuatan. Chen Li pada saat ini masih memiliki kepercayaan diri untuk bisa menang bertempur melawan Xiaofeng. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Ji Ye segera menganggukkan kelapanya dan mulai lanjut menjelaskan. Ji Ye berkata dalam upacara daftar emas sebelumnya dari aliansi dosian. Itu adalah hal yang belum pernah terjadi selama kompetisi ini diselenggarakan. Tetapi di dalam tantangan seperti ini hanya karakter dengan peringkat yang lebih rendah yang diperbolehkan untuk menantang dengan sesuka hati peringkat yang lebih tinggi. Dengan begitu maka orang dengan peringkat yang lebih tinggi secara tegas dilarang memilih untuk menantang siapapun yang peringkatnya berada di bawah dirinya. Mendengar Ji Ye yang baru saja menjelaskan hal tersebut kepada Xiaofeng pada saat ini Malong Ming dan Chen Li benar-benar terkejut. Alasan yang membuat mereka pada saat ini benar-benar tercengang adalah Ji Ye benar-benar menerangkan hal tersebut. Bukankah seharusnya Ji Ye mengetahui bahwa Xiaofeng adalah orang lama di aliansi dosian? Dengan begitu Xiaofeng juga seharusnya tahu dengan peraturan mengenai kompetisi ini. Tetapi pada saat ini Ji Ye benar-benar menjelaskan kepada sosok Xiaofeng seolah-olah Xiaofeng benar-benar anak baru yang tidak mengetahui apapun. Keduanya pada akhirnya saling memandang dengan perasaan yang sama di hati masing-masing. Terlebih lagi sikap dan nada bicara dari yang mulia Ji Ye sebelumnya kepada Xiaofeng benar-benar sangat lembut. Hal yang paling penting yang baru saja mereka rasakan adalah cara memandang Ji Ye kepada Xiaofeng benar-benar berbeda dengan memandang kepada orang lain. Mereka pada akhirnya berpikir di dalam hati masing-masing mungkinkah Xiaofeng pada saat ini diurus oleh Ji Ye seperti Zhang Mei Yan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menghela nafas panjang dan berkata bahwa itu benar-benar sungguh sangat disayangkan. Setelah itu Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Chen Li dengan tatapan yang benar-benar memiliki arti. Pandangan sekilas Xiaoyan ini pada akhirnya membuat Chen Li merasa gugup tanpa disadari. Intuisi Chen Li pada saat ini benar-benar merasa bahwa Xiaofeng benar-benar ingin berhadapan dengan Chen Li dan sepertinya Xiaofeng berniat untuk membunuh Chen Li. Bersamaan dengan Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini berbincang-bincang pada akhirnya pertempuran benar-benar berakhir. Semua penantang pada saat ini benar-benar kalah terhadap orang yang mereka tantang di platform emas. Pada akhirnya peringkat pada saat ini benar-benar tidak mengalami perubahan. Sepuluh peringkat teratas di platform emas pada saat ini masih orang yang sama dengan orang yang sebelumnya disebutkan oleh Tetua. Pada saat ini Tetua juga mengangguk ringan sebelum akhirnya suara yang agung dan khusus segera menyebar. Sosoknya berkata karena tidak ada yang datang untuk menantang lagi. Maka mereka akan segera langsung memasuki babak final upacara daftar emas. Dalam babak ini setiap orang di dalam sepuluh besar pada saat ini akan dapat menantang yang mulia. Setelah pengumuman ini terdengar pada akhirnya kerumunan pada saat ini menjadi semakin hening. Hal itu dikarenakan pertarungan memperebutkan posisi yang mulia di putaran ketiga ini adalah puncak yang benar-benar seru dari upacara daftar emas. Semua orang di surga kesembilan pada saat ini benar-benar akan memperhatikan dengan cermat perkembangan dari acara ini. Pertempuran kali ini adalah pertempuran yang dapat menentukan apakah surga kesembilan benar-benar akan memiliki yang mulia yang baru. Tetapi bagaimanapun juga yang mulia Jio pada saat ini benar-benar seorang dogat. Ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan dosen puncak bintang sembilan. Di permukaan kekuatan dari puncak dosen bintang sembilan memang berjarak hanya satu langkah ke tingkat dogat. Tetapi jarak yang ada di sini benar-benar suatu hal yang sangat jauh. Oleh karena itu perbedaan kekuatan di antara mereka juga benar-benar akan sangat terlihat. Sementara itu pada saat ini wajah orang-orang yang berada di sepuluh paprom emas benar-benar menjadi semakin serius. Mata dari mereka pada saat ini saling memandang satu demi satu dari waktu ke waktu. Mereka pada saat ini benar-benar merasa sangat bingung karena masih belum ada yang bergerak untuk melakukan tantangan. Segala sesuatu di sekitar mereka menjadi sunyi senyap karena sepertinya tidak ada seorang pun di antara sepuluh besar yang mau melakukan hal tersebut. Pada saat ini bahkan mata Chen Li dan Ma Long Ming berkedip dengan ekspresi yang sangat kompleks. Mereka jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam dan benar-benar sangat ragu. Tetapi meskipun begitu tangan mereka pada saat ini masih terkepal erat dan mereka pada saat ini menggertakkan gigi. Tentu saja keduanya pada saat ini masih memiliki keraguan-raguan dan masih mempertimbangkan semua aspek. Bersamaan dengan keheningan yang pada saat ini benar-benar mencekam pada akhirnya Xiaoyan tersenyum tipis dan segera berbicara kepada kedua sosok tersebut. Xiaoyan segera bertanya apa yang pada saat ini terjadi kepada mereka berdua. Sekarang yang mulia jiye menderita luka yang begitu serius. Tidakkah mereka pada saat ini tertarik dengan posisi tinggi yang berada di hadapan mereka? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini baik Ma Long Ming dan Chen Li hanya bisa terdiam. Mereka pada saat ini memikirkan secara mendalam tentang apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Namun melihat jiye yang pada saat ini benar-benar memiliki aura yang dingin keduanya kembali bergetar. Pada akhirnya Ma Long Ming segera membuka mulutnya untuk berbicara sambil meledek ke arah Xiaoyan. Ma Long Ming berkata bahwa sekarang Xiaofeng berada di peringkat kedua dalam peringkat kekuatan. Terlebih lagi tentu saja mereka pada saat ini tidak memiliki kekuatan untuk berani menantang yang mulia. Tampaknya pada saat ini Xiaofeng lah yang benar-benar bersemangat untuk mencoba. Menurut Ma Long Ming pada saat ini Xiaofeng benar-benar mendambakan posisi sebagai yang mulia. Setelah Ma Long Ming selesai berbicara, senyum pada akhirnya segera muncul di wajahnya. Sangat jelas terlihat bahwa pada saat ini Ma Long Ming benar-benar sengaja ingin mendorong Xiaoyan. Selain itu Ma Long Ming juga pada saat ini benar-benar ingin menguji apakah jiye pada saat ini benar-benar sedang terluka atau tidak. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Ma Long Ming pada saat ini Xiaoyan segera tersenyum sebelum akhirnya mulai lanjut berbicara. Xiaoyan pada saat ini berkata tampaknya apa yang pada saat ini diinginkan Xiaoyan benar-benar bisa dilihat oleh Ma Long Ming. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini Xiaoyan akan memulainya. Setelah itu Xiaoyan pun segera menoleh ke arah jiye dan segera lanjut mulai berbicara bahwa pada saat ini sepertinya Xiaoyan benar-benar akan menyinggung yang mulia jiye. Jiye pun pada saat ini seketika menoleh ke arah Xiaoyan yang menangkupkan tangannya. Ekspresi jiye pada saat ini mengandung sedikit keterkejutan. Rencana awal jiye tentu saja bukanlah hal ini. Masih terlalu dini bagi Xiaoyan untuk menantang jiye sekarang. Jiye awalnya berpikir bahwa ia akan bisa membantu Xiaoyan terlebih dahulu. Jiye berhalap Ma Long Ming ataupun Chen Li yang menantang jiye pada saat ini. Dengan begitu maka jiye akan bisa menyingkirkan kedua orang ini untuk membantu Xiaoyan. Terlebih lagi bahkan jika pada saat ini jiye sengaja kalah kepada Xiaoyan. Chen Li dan Ma Long Ming pasti akan segera menantang Xiaoyan. Jiye pada akhirnya sedikit mengedipkan matanya kepada Xiaoyan. Sementara Xiaoyan juga pada saat ini mengedipkan matanya kepada jiye. Melihat ekspresi percaya diri Xiaoyan pada akhirnya jiye pada saat ini memutuskan untuk mengikuti permainan Xiaoyan. Jiye pada akhirnya tidak banyak omong kosong lagi karena jiye takut sandiwaranya akan terbongkar. Semakin banyak ia berbicara maka akan semakin banyak peluang rahasia mereka akan diketahui. Pada akhirnya jiye segera berpura-pura menjadi sombong dan berkata bahwa Xiaofeng ini benar-benar sangat berani. Jika begitu permasalahannya maka silakan maju dan jangan mengecewakan jiye. Xiaoyan pada akhirnya sedikit menangkupkan tangannya setelah mendengar apa yang baru saja diungkapkan oleh jiye. Keduanya pada akhirnya melompat dari platform emas dan mendarat dengan ringan di arena. Sementara itu pada saat ini baik Malong Ming maupun Chen Li sama-sama masih memiliki ekspresi keterkejutan di wajahnya. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaofeng akan begitu tegas dan terus-terus terang ketika menantang jiye. Selain itu pada saat ini penonton di kerumunan juga sepertinya benar-benar bertambah karena penasaran dengan pertempuran ini. Terlebih lagi pada saat ini yang menantang yang mulia jiye adalah sosok Xiaofeng. Meskipun Xiaofeng pada saat ini telah menunjukkan kekuatannya tetapi di dalam benak semua orang. Sosok Xiaofeng yang pengecut pada saat ini benar-benar masih melekat di dalam fikiran setiap orang. Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar sangat ingin mengetahui hasil akhir apakah yang akan terjadi di dalam pertempuran. Sementara itu di arena pada saat ini baik Xiaoyan dan jiye sama-sama berdiri tegak dan saling memandang. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dan di detik berikutnya. Sosok Xiaoyan pada saat ini memimpin dengan cepat menyapu ke arah jiye. Tiba-tiba lautan api yang spektakuler perlahan menyebar mengakibatkan pandangan semua orang menjadi sedikit kabur. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan orijin dewa miliknya. Dua sosok pada saat ini menjulang di langit dan pertempuran pada saat ini benar-benar terjadi. Tabrakan sengit pada saat ini benar-benar terjadi di hadapan mata semua orang. Suara keras terus-menerus bergema di arena ketika kedua belah pihak saling bertemu. Setelah beberapa saat sosok Xiaoyan pada saat ini melesat keluar dari kepulan api. Jejak darah meluap dari sudut mulutnya tetapi pada saat ini Xiaoyan dengan cepat menyeka darah tersebut. Setelah itu sosok Xiaoyan kembali melesat untuk bertempur kembali melawan jiye. Xiaoyan pada saat ini ingin menciptakan pertempuran yang sangat intens yang bisa membuat kagum semua orang. Di dalam kepulan api pada saat ini semua orang tidak terlalu melihat dengan jelas apa yang terjadi. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini masih melihat banyaknya benturan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Di tengah-tengah benturan ini Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara kepada jiye. Suara Xiaoyan yang keras pada saat ini berkata sepertinya cerdera dari yang mulia benar-benar belum sepenuhnya pulih. Setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan ini semua orang yang menyaksikan pertempuran memiliki ekspresi sangat terkejut di wajah masing-masing. Mereka pada saat ini juga meyakini bahwa kondisi jiye benar-benar masih belum pulih. Pada akhirnya setelah banyaknya benturan yang terjadi sosok jiye pada saat ini terlempar mundur. Penampilannya juga pada saat ini terlihat sedikit menyedihkan hingga akhirnya ia pada saat ini menstabilkan sosoknya. Setelah itu sosok jiye pada saat ini segera kembali melesat masuk ke dalam kepulan api surgawi yang melonjak. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini pada saat ini benar-benar seolah-olah tidak bisa menahan nafas. Malong Ming juga pada saat ini diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Malong Ming menyadari bahwa jiye sedang terluka parah tetapi Malong Ming benar-benar dalam keadaan ragu pada saat sebelumnya. Namun ketika melihat pertempuran antara Xiaofeng dan jiye di mana jiye baru saja terpukul mundur. Malong Ming pada saat ini benar-benar yakin bahwa yang mulia jiye telah terluka parah. Malong Ming hanya bisa menggertakan gigi dan mengepalkan tinjunya sembari menatap ke arah pertempuran. Pada saat ini tidak peduli perasaan apapun yang dialami oleh Malong Ming. Tidak peduli penyesalan apapun yang pada saat ini muncul di hati Malong Ming. Semuanya sudah terlambat karena Xiaofeng pada saat ini sudah berhadapan dengan yang mulia jiye. Malong Ming pada saat ini hanya tinggal menunggu hasil dari pertempuran dan melihat siapakah yang keluar menjadi pemenang. Jika jiye keluar menjadi pemenang maka Malong Ming pada saat itu akan segera langsung menantang jiye. Namun jika pada saat itu yang keluar menjadi pemenang adalah Xiaofeng maka Malong Ming harus memikirkan tindakan apa yang akan ia lakukan. Sementara itu di sisi lain Chen Li juga pada saat ini segera mengepalkan tinjunya ketika melihat pertempuran. Diam-diam di dalam hatinya Chen Li pada saat ini masih memperhatikan dan menghitung kemungkinan dari pertempuran ini. Namun pada saat ini Chen Li benar-benar memberikan perhatian yang lebih kepada Xiaofeng karena Chen Li benar-benar merasakan keanehan di dalam dari Xiaofeng. Chen Li pada saat ini bertanya-tanya bagaimana cara Xiaofeng pada saat ini benar-benar bisa menjadi semakin kuat. Karena Xiaofeng pada saat ini sudah menjadi semakin kuat maka yang pada saat ini harus diperhatikan Chen Li adalah kekuatan Xiaofeng. Chen Li berpikir bahwa pada saat ini ia benar-benar harus memperhatikan teknik dan metode yang digunakan oleh Xiaofeng. Setelah beberapa saat memperhatikan pertempuran dan teknik yang dikeluarkan oleh Xiaofeng sebelumnya. Pada saat ini Chen Li memiliki spekulasi di dalam hatinya. Chen Li berpikir sepertinya tubuh ini memanglah tubuh Xiaofeng. Tetapi meskipun begitu sepertinya pada saat ini ada jiwa lain yang mengisi tubuh dari Xiaofeng. Chen Li pun mengerutkan kening dan segera memutuskan untuk kembali fokus pada pertempuran antara Xiaofeng dan Yang Mulia Jie. Sementara itu di tengah-tengah pertempuran pada saat ini Xiaoyan dan Jie masih terlibat dalam baku hantem yang intens. Keduanya pada saat ini sama-sama menyadari bahwa mereka harus menampilkan pertunjukan yang bagus di hadapan semua orang. Hal itu bertujuan untuk menghindari kecurigaan setiap orang karena bagaimanapun kekuatan dari dosen bintang sembilan dan dogat benar-benar memiliki jarak. Dengan pemahaman ini pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini benar-benar mengeluarkan kekuatan di tengah-tengah pertempuran.